Alhamdulillah Alhamdulillah Ada pun peserta pada kegiatan festival Ramadan yang dilaksanakan sejak Jumat malam 10 Mei 2019 dan direncanakan akan berakhir pada 12 Mei diikuti peserta dari hampir seluruh SMA sederajat yang ada di kota Sintang dan beberapa organisasi remaja masjid yang ada di Sintang. Jenis kegiatan yang dilaksanakan yaitu cerdas cermat, tausiyah, tahfiz Al-Quran, kaligrafi dan azan. Seluruh rangkaian kegiatan festival Ramadan 1440 Hijriah ini dibuka langsung oleh pengurus Masjid Agung Anur Sintang pada hari Sabtu 11 Mei 2019. Pada acara pembukaan dihadiri juga pembina BKPRMI, pengurus Masjid Agung Anur, pengajar atau dosen setikara, sekaligus dewan juri dan mahasiswa, beserta para peserta perlombaan festival Ramadan 1440 Hijriah. Pembina BKPRMI Sintang Abdullah mengatakan sangat support dengan seluruh kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat dilaksanakan secara kontinu setiap tahunnya dengan tujuan untuk memberikan kegiatan yang positif bagi para remaja. Dan mencari bakat-bakat remaja, di mana terkhusus untuk juara satu, lomba azan akan dialokasikan ke masjid-masjid. Pada dasarnya BKPRMI sangat mendukung dan men-support kegiatan festival Ramadan ini. Mungkin ada pesan-pesan kepada peserta? Mudah-mudahan kegiatan ini tidak hanya sampai di sini. Dan untuk tahun-tahun berikutnya, kegiatan semacam ini akan berlanjut dari tahun ke tahun. Setelah pembukaan panitia kegiatan, langsung menggelar perlombaan tausiah yang dilaksanakan di Masjid Agung Anur. Dan perlombaan cerdas cermat di ruangan kelas SMA Muhammadiyah. Ada pun kategori penilaian dalam perlombaan tausiah, yaitu peserta tidak boleh membawa cetatan atau teks. Peserta sudah hadir 10 menit sebelum perlombaan. Maksimal tausiah 10 menit, dan keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Ada yang unik pada kegiatan perlombaan cerdas cermat. Dikarenakan ramainya peserta yang mengikuti perlombaan cerdas cermat ini, panitia terpaksa melakukan tes tertulis terlebih dahulu kepada seluruh peserta. Setelah itu, akan diambil di Garagu untuk maju ke babak final. Pertama, perwakilan setiap sekolah itu ada dua grup. Nanti, jika dalam sekolah itu nilainya sama-sama tinggi, makanya yang diambil grup yang ditentukan oleh sekolah. Salah satu dari mereka dan ditentukan oleh sekolah siapa yang masuk grup. Itu yang pertama. Yang kedua, sistemnya dimulai dari penyisihan. Penyisihan ini tertulis, nanti diambillah nilai tadi untuk menentukan siapa tim yang layak masuk ke babak final. Final itu ada tiga grup. Jadi grup satu, grup dua, grup tiga. Seperti itu. Ini pesertanya sudah berapa banyak daftar? Peserta jumlah total orangnya ada 51. 51 orang dari beberapa sekolah yang ada disintang. Jadi kalau teknis soalnya apa kejadiannya, Bang? Ini lebih ke arah agama. Ada sejarah, sejarah Islam, kemudian amal ibadah, amalia, fikih. Dan juga ada beberapa yang berkaitan dengan puasa juga. meningkatkan pengetahuan anak di bidang agama. Yang pertama itu, yang kedua juga kita menyebut. Dan yang ketiga, ya mudah-mudahan muncul bibit-bibit Islam yang mampu bersaing nanti di kehidupan berikutnya. Setidaknya dia akan tahu dan dia paham tentang agamanya masing-masing. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.